Oke halo sekarang aku dengan Lola Sita, Lola Sita, I'm so excited like now, aku sampai tadi borong, beli lima, kurang puas apa lagi coba, oh iya, jangan Lola Sita, ini cosplay apa? Ada Wong dari Resident Evil 4, ada Wong Resident Evil 4, Resident Evil 4, aku agak-agak bepe sama suara di sana tuh, karena agak ada suara nyanyi-nyanyi, aku gak tau bakal kedengeran apa enggak, cuma kita fokus aja ke dia ya, oke. Oke, by the way Lola Sita kemarin kan habis jadi karakter Onmyoji ya? Iya, Mio, Mio, Onmyoji. Onmyoji, itu karakter yang ini loh, ini loh, bentar, 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 bentar. Aku ada, kemarin dia jadi ini, kemarin jadi ini, aku katanya suka dukanya itu rambutnya berat, terus ekornya berat. Emang ada resikonya kayak gitu. Aku jujur aja, aku agak-agak speechless juga, aku mau ngomong tema apa, aku hilang sama sekali. Jadi, apa namanya, menekuni dunia cosplay itu dari tahun berapa sih? Kalau benar-benar mulainya sih 2014 sih. Iya, kalau 2013-nya cuma coba-coba aja mix and match baju. Oh, jadi pada awalnya tuh memang suka fashion ya? Eh, gak juga sih, banyak, gak cuma itu aja. Banyak? Oke, by the way, tau arti kata hujoshi gak? Tau hujoshi gak? Tau. Nah, hujoshi itu menurut seorang Lola Zita itu apa? Iya, itu salah satu sebutan untuk orang yang suka male and male relationship, cerita, dojen, komik, dan lain-lain kayak gitu. Soalnya kita tahu, apa namanya, cewek-cewek zaman sekarang itu, hujoshi, hujoshi, menurut seorang Lola Zita, hujoshi itu sesuatu yang bagus atau jelek? Sebenarnya sih itu salah satu dari sekian banyak tipe obsesi atau kesukaan sih lebih tepatnya kayak gitu. Sama aja orang-orang yang suka idol atau bahkan suka karakter 2D yang waifu-waifu atau khas benda 2D kayak gitu. Jadi salah satunya sih, ya, hujoshi itu tadi suka yaowi atau bahkan cowok-cowok yang suka yuri. Itu kalau menurut aku sih aku gak ngeliat negatifnya sama sekali ya. Cuman ya dari sekian banyak tipe obsesi atau kesukaan, ya tergolong negatif itu ya kalau tidak tahu batasnya atau tidak bisa menempatkan diri kayak gitu aja sih. Cuman overall sih ya wajar-wajar aja sih kayak gitu. Soalnya setauku istilah hujoshi itu adalah cowok yang otaknya jorok gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau orang Indonesia nganggepnya sih wajar-wajar aja. Oke, by the way, soalnya... Dia pujoshi, jadi saya tahu. Dia pujoshi, dia pujoshi katanya. Dia pujoshi kok. Iya, kalau menurut saya sih gak? Pantasan dia bilang wajar-wajar aja, ya, fine-fine aja. Soalnya dia pujoshi juga. Iya, kan itu dari apa ya, tipe obsesi atau kesukaan. Jadi ya, it's just normal for me. Oke, oke. Oke, sekarang seorang Lola Zita nih. You know, kalau Lola Zita ini digandungi banyak sekali cowok-cowok. Kita sampai aku tanya mbaknya tadi yang jualan poster ini sampai aku rela-relain buat borong. Sampai kantongku tipis. Tapi gak apa lah, bisa ngobrol sama dia. Kalau dari saya pribadi sih jujur aja gak ada pemaksaan ya. Makanya gak pernah yang kayak, oh beli merchandise-ku. Enggak, cuman lebih ke siapa yang mau aja untuk support atau bahkan beli karya saya. Kayak gitu aja. Tapi obsesif ya, cowok-cowok itu kebanyakan obsesi. Obsesif gitu. Gak bisa di-generalisir kayak gitu juga sih sebenarnya. Saya lihat juga banyak yang apresiasi karya kayak gini juga gitu. Jadi kalau obsesi, terobsesi ataupun tidak, itu sih urusan personal masing-masing orang ya. Tadi ngomong seorang, apa, cara personal. Oke, by the way, biasanya kan kita tahu di Facebook atau di Instagram, dunia medsos ini kan kebanyakan cowok-cowok ini kayak mendampakkan sosok seorang lola jita gitu. Pertama-tama yang ingin kutanyakan, mungkin kalian banyak pada tahu, kira-kira seorang lola jita ini jomblo gak? Hmm, bisa dibilang sih iya sih gitu. Cuman kalaupun jomblo atau tidak sih ya jadinya sama aja gitu. Bukan berarti aku open relationship kayak gitu aja. Open relationship, jadi relationship-nya open juga? Nah sekarang... Gak sebenarnya, gak juga. Iya, saya lagi senang sendiri. Tapi barangkali kalau ada yang menarik itu bisa juga. Nah, kira-kira lola jita tipe cowoknya seperti apa sih? Gak wah idaman. Iya, sebenarnya sih lebih ke personal aja ya. Bisa menempatkan diri, sangat-sangat mengenal diri sendiri, dan juga independen kayak gitu. Dan bisa mengontrol emosi gitu sih. Independen itu maksudnya yang gimana? Iya, contohnya ya kerja, punya penghasilan sendiri kayak gitu. Bahkan bisa hidup sendiri, atau bahkan membantu orang lain kayak gitu. Tapi intinya dia bisa melakukan segala macam aktivitas kehidupan sehari-hari itu sendiri. Mapan berarti maksudnya? Bisa, seperti itu. Kalau menurut saya sih ya mapan itu ya emang keharusan tiap-tiap orang. Bahkan untuk saya sendiri kayak gitu. Oke guys, jadi itu tipe-tipe cowok idamannya si lola jita. Jadi kalau kamu gak independen, emang gak suka gitu? Lebih suka yang mana? Cowok yang umurnya di atas, apa cowok yang umurnya lebih mudaan? Lagi-lagi masalah personal ya, kalau umur itu kan angka aja. Kayak gitu. Lagian umur gak menentukan tingkat kedewasaan seseorang, kayak gitu. Oke, oke. Oke. By the way, aku pengen... Kasih quiz gak ya? Kasih quiz gak? Kasih aja ya? Oke. Ini... Oh ya, ya. Soalnya ditunggu. Maka, sorry. By the way, aku pengen nanya ini. Tonton Star Wars gak? Baru, jadi belum tahu banyak. Oke, ini aja dah. Sebutin enam karakter di toko kartun Spongebob tau gak? Spongebob. Yes, Spongebob. Spongebob, Patrick, terus Squidward, terus... Banyak yang lupa namanya. Oke, makasih Lola Sita udah mau ramah banget, bos. Oke, makasih. Aku dapat cabut tangan. Oke, potong. Serif marah banget dan...